selamat menikmati karena ternyata semua torekot mursyidnya belajar ke Nabi Khidir maka ijma ahlus sunnah sufi Nabi Allah Khidir maazalah hayyan masih hidup siapa yang mengatakan itu di kalangan alih hadis sufi Ibn Hajar al-Sqalani Imam Ali Raqi Imam Assyuti cukup gak nih tiga orang nih masih kurang cukup Imam Subki Subkita Juddin yang anaknya Taqiyuddin yang bapaknya masih belum cukup Ibn Atayillah Sekandari masih belum cukup siapa lagi Abu'l-Hassan Issyadili ya bahkan di kalangan fuqoha ada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami tapi beliau mengatakan saya gak sadar dan beliau mengatakan di Fatawa al-Hadisiyah Akhbarani saya dikabarkan seseorang ahli zikir ahli qalbu bahwa Nabi Khidir mengucapkan salam untuknya mungkin gak? mungkin ya kalau Antum bisa berkoneksi dengan beliau kadang-kadang ada denger kalam gitu ya semoga nanti ketemu dengan Al-Ghawasnya nanti diajarin tuh cara koneksi dengan beliau kalau gak ya untung-untungan jadi mursyid-mursyid di dunia itu berharap ketemu Nabi Khidir tapi untung-untungan teman-teman cuma kalau Antum ketemu Al-Ghawas dia bisa bisa atur dengan zikir-zikirnya itu itu dapat dipastikan ketemu nah semoga kita termasuk orang yang dapat nugrah itu amin ya rabbal alamin lalu beliau mengatakan ya orang-orang di alam Jabarud itu nanti dia mencicipi disini disebutkan ya syaraban ya minuman-minuman Jabarud kalau bahasa guru kami di Khidriya dia memakan buah-buah Jabarud makanya coba lihat kenapa ada Mursyid Abu Hassan Shazili Nurunin Wirid Hizib apa tadi yang kita baca pada Ashar Hizib Bahar ya ada Al-Haddad ada Al-Attas siapa lagi ada Syi Abdul Qadir Jilani itu mereka Nurunin Wirid karena mereka mencicipi pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarud sesuai dengan teks ini ketika dia turun jika dia ahli kalam ahli-ahli maw'izah jadinya kitab jika dia ahli zikir maka dia susunlah Hizib Nawawi Hizib An-Nur Hizbul Bahar itu canggih gak mereka itu dan mereka dapat izin dari sana langsung dari Rasulullah s.a.w karena Nabi tidak pernah mati dalilnya kita harus sering sebut jadi dalilun ala hayatin Nabi s.a.w fi alam al-barzakh ba'da mawti dalil buah Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal apa dalilnya dalil salawat antum dah hafal kan man salla alaya raddallahu alaya ruhi fa'arudda alaihissalam hadis ini Hasan ya yuhtajuh kassahih boleh dijadikan hujah seperti hadis sahih siapa yang mencekwan salawat salam kepadaku maka Allah kembalikan ruhku berarti hidup gak hidup lalu aku balaslah salam orang-orang itu jadi Nabi hidup di sana nah ini jalan pintas kalau mau ke alam jabaru itu salawat itu sebabnya semua yang kita izinkan belajar zikir harus wajib bersolawat ya biasanya saya udah kasih angka-angka tertentu ya 313 400 500 itu medikit masyarakat kita 1000 10.000 itu cuma pernafas dia jadi jangan bangga dulu antum sudah zikir banyak santai aja dulu ya santai aja dulu kenapa harus bersolawat zikir itu panas makanya dalam adab zikir imam syarani di belakang kitabnya itu dikatakan apa setelah kita berzikir dimakruhkan minum air kenapa zikir itu panas kecuali antum bersolawat antum boleh langsung minum gak disebutin di kitab kan coba lihat di kitab imam syarani orang abis zikir itu ada hararah ada panas dalam badannya ngerasain gak dada kadang panas kadang dingin kadang panas dingin kadang melayang kadang berteriak kadang terkejut kadang merinding bener gak dan sensasinya asik gak nah yang sudah melamalkan zikir itu akan merasakan asik ya alhamdulillah antum dah punya dua alam udah ya udah dua alam itu udah tinggal dinikmati udah dikasih perangkat begitu kok gak dipakai ya kita kasih ijazah-ijazah zikir itu tinggal dipakai dipakai untuk berlayar ke alam rohani itu ya baik lalu bagaimana cara dia kembali nah beliau disini menyebutkan di atas Jabarut ada lagi tapi sudah gak ada istilahnya disini kitab izuddin bin abis salam siapa yang melengkapi istilah ini dilengkapi oleh Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Al-Faid Al-Faid Ar-Rabbani Mujallat Wahid satu jilid baru dicetak oleh Maktabah Ketaniyah saya sarankan antum yang yang jagoan kitab beli coba cari di Dar-Ketaniyah itu banyak ya terus apa kata beliau di atas Jabarut ada namanya apa mesti ingat kemarin Lahut alam ilahiyah disitu asma-asma sifat-sifat itu orang akan lihat asma-asma ya di atas Lahut mesti ingat Hahut berhentilah disitu Sidi Ahmad Tijani makanya beliau berhentilah khalifatul awliya beliau khalifat Sidi Abdul Qadir Jilani gelarnya apa Sultanul masih lebih tinggi Sidi Abdul Qadir masih lebih tinggi jadi soal Mama Sidi Abdul Qadir dilahir prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama Allah telah menyempurnakan agamanya wahyu telah terputus dan kenabian telah ditutup sebagaimana Allah berfirman pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu aku tercukakan ni'matku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu Rasulullah juga bersabda barang saya mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya maka amalannya tertolak jadi gak boleh orang menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini membikin sesuatu yang baru agama gak boleh bikin kelompok bikin firqa bikin ajaran seperti ajaran tarikot ajaran tasawuf Islam gak pernah mengajarkan Nabi gak pernah mengajarkan kemudian dibagi lagi ini ada tarikot ada syariat ada hakikat ada ma'rifat gak ada dari Nabi nggak ada dari sahabat ini sesuatu yang muhdath yang baru dalam agama yang Nabi gak contohkan gak ada gak ada tarikot syariat hakikat ma'rifat maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'a dan akhirnya zindik awalnya bid'a karena Nabi gak contohkan sesuatu yang baru dalam agama akhirnya zindik karena ketika dia sudah membagi menjadi empat golongan itu empat tingkatan nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat kata mereka sudah gak ada beban syariat lagi udah gak wajib sholat gak wajib puasa apa benar bagi dolam islam gak benar sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa Rasulullah s.a.w. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya Nabi puasa sampai akhir hayatnya dan semua Nabi laksanakan agama ini sebagaimana Allah berfirman di akhir surah al-hijr wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin maksudnya al-yakin al-maut kematian Nabi terus ibadah kepada Allah gak dalam islam dibagi oh kamu ini masih baru kamu ini torekot syariat kamu kalau saya sudah wali gak perlu lagi sholat gak perlu puasa betul wali-wali shaitan yang seperti itu wali-wali shaitan gimana dia menggugurkan kewajiban sholat kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai huja pada dia kafir keluar dari islam orang itu keluar dari agama islam kalau dia mengatakan bahwa puasa ramadhan gak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali kafir keluar dari islam kalau sudah sampai huja pada dia ini sepakat para ulama tentang masalah ini dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat dan yang lainnya mereka bagi dan nanti juga saya bahas di buku ini gak ada makanya al-habid ibn Kathir ketika menjelaskan ayat ini kata al-habid yang ringkasnya tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh nabi muhammad tidak ada tarekot kecuali tarekot yang dibawa oleh nabi muhammad tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh nabi muhammad anda bisa lihat dalam taftir tentang ayat ini gak boleh orang bikin sesuatu yang berulang agama ini yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah semua firqah semua golongan semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru akan sampai kepada Allah itu penjelasan para ulama harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat umat ini harus jelas karena agama Islam agama yang jelas maka akidah salaf ini akidah lusunah akidah yang jelas gamblang untuk bisa lihat karakteristiknya jelas gamblang gak sembunyi kita harus jelaskan kalau kita sayang kepada umat jelaskan semuanya yang hak-hak yang batil-batil yang sesat-sesat kita jelaskan yang benar-benar yang sesat-sesat kita jelaskan yang tauhid-tawhid yang syirik kita jelaskan yang sunnah-sunnah yang bid'a-bid'a kita jelaskan baru umatnya akan tahu dia akan berjalan di atas siratul mustaqim kalau tidak kemana oleh kiainya oleh usatnya gak tau saya cuma ngikut aja gak tau dan mereka harus belajar tentang agama ini supaya mereka tidak disesatkan oleh para tokoh harus belajar agama